Suwono 60 tahun, warga desa Leranwetan, kecamatan Palang, kabupaten Tuban Alami masih tragis. Dia meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk bermuatan batu kumbung di depan rumahnya pada Sabtu-Siyang 14 September 2024, sekitar pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Peristiwa nahas tersebut terjadi ketika Suwono tengah berangkat menuju masjid menggunakan sepeda motor Honda Supra untuk menunaikan salat zuhur. Namun, di perjalanan, sebuah truk dengan nomor polisi S8664R yang dikemudikan oleh Harsono 42 tahun, warga desa Pucangan, kecamatan Palang, tiba-tiba menabrak korban. Supaji, kakak ipar korban, menyampaikan bahwa Suwono memang rutin pergi ke masjid setiap kali adzan berkumandang. Kanit penegakan hukum Satlantas Polrestuban, Ibtu Eko Sulistiono, menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Truk yang dikendarai Harsono melaju dari arah timur menuju barat, sementara Suwono yang mengendarai sepeda motor datang dari arah berlawanan. Diduga Harsono mengalami kelelahan dan kehilangan konsentrasi, sehingga truknya masuk ke jalur kanan yang dilalui korban. Tabrakan pun tak terhindarkan, menyebabkan Suwono terseret bersama dengan kendaraannya. Dalam kejadian ini, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor korban, STNK, dan SIM. Kerugian material yang ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Kecelakaan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar yang mengenal Suwono sebagai sosok yang taat beribadah. Terima kasih telah menonton!